Sementara itu tertentumnya situs porno di buku pelajaran sosiologi sekolah mendengah atas membuat Dinas Pendidikan Jawa Barat geram. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat pun segera mengirimkan surat ke Kementerian Pendidikan serta Kominfo agar segera menutup dan memblokir situs porno tersebut. Temuan situs porno berbahasa China dalam buku mata pelajaran sosiologi untuk SMA kelas 3 membuat Dinas Pendidikan Jawa Barat heboh. Di halaman 216 buku sosiologi yang berisi bahasan tentang kampung naga di Tasik, Malaya tersebut tercantum kata-kata situs www.kalangsunda.net. Situs tersebut merujuk ke komik porno berbahasa Mandarin yang menampilkan gambar tidak senonoh. Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Deddy Sopandi, menyatakan pihaknya segera mengirimkan surat ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir situs tersebut. Bukan bukunya yang harus dihanguskan, tapi itunya harus diblokir. Maksudnya si bukunya tidak akan dikarik sementara atau gimana? Bukunya banyak, produknya bukan. Jadi sebetulnya kalau kita menghancurkan bukunya ya, kasihan. Bukunya ada penarikan sementara gitu, belum direvisi. Kalau penarikan itu di sekolah. Jadi penarikan di pihak sekolah, ada, nanti disimpan di perpustakaan terlebih dahulu, dan itu sudah dilakukan. Cuma kita akan melakukan penyampaian surat agar memblokir situs itu kepada Kementerian dan Kementerian Komunikasi. Termasuk harapan kita ke depan adalah kepada rekan-rekan penulis, Kalau mengambil link untuk itu ya jangan dari ke depannya jadi ini lah, jadi harus yang resmi lah ya. Harus yang resmi lah ya, harus yang situs-resmi atau situs pemerintah yang ada di dalam. Dinas Pendidikan Jawa Barat pun meminta seluruh sekolah menarik peredaran buku tersebut untuk disimpan sementara di perpustakaan sekolah. Dedy pun meminta penulis mengambil sumber dari situs resmi pemerintah. Budi Hartati, Bandung TV Dinas Pendidikan Jawa Barat